Ini Raffi, ini siapa namanya? Naura. Naura, ya. Oh ini? Ini ya? Ini. Sudarlun pada hari kedua kunjungan kerjanya di Banda Aceh, Kepala Staff TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa, berkunjung ke Markas Kodam Iskandar Muda, Kamis 29 Agustus 2019. Kedatangannya disambut tarian oleh murid TK Persid Kartika dengan tarian Gayo. Usai menyaksikan tarian, Kasat bersama istri mendapat kalungan bunga dari para penari cilik itu. Kasat Jenderal Andika Perkasa bersama istri Nyonya Dia Erwiani didampingi Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Teguharif Indrat Moko, melakukan pertemuan tertutup dengan para prajurit di lingkungan Kodam Iskandar Muda. Dalam kesempatan itu, Kasat juga meninjau senjata ilegal yang diserahkan oleh pemiliknya dari tahun 2016 hingga 2019. Oh ya, intinya saya datang ke pada Aceh untuk melihat satuan-satuan di Kodam Iskandar Muda. Dan saya bangga atas prestasi mereka. Prestasi itu bukan berarti dalam satu hal saja, tapi bagaimana mereka juga diterima oleh masyarakat, oleh PIMDA, mereka bekerja sama, sangat membanggakan. Ada pesan khusus kepada prajurit, Pak? Pesan kepada prajurit hanya mereka harus tetap menjadi dirinya sendiri, mereka juga harus tetap menjadi bagian dari masyarakat Aceh, dan mereka harus membantu terus masyarakat Aceh untuk juga meningkatkan taraf hidup purchasing power atau daya beli. Intinya kita harus membangun, membantu Aceh membangun. Pak, tadi ada penyerahan senjata berapa putih, Pak? Kepada media, Kasat Andika menyampaikan tujuannya datang ke Aceh untuk melihat prajurit di satuan-satuan yang ada di Kodam Iskandar Muda. Terima kasih, Pak.